Prosesnya bisa berjalan dengan baik. Majelis MK-MK itu bisa tetap menjaga independensi dan kemudian juga tegas dalam mengambil keputusan. Artinya, kalau memang kemudian terbukti, tentu sanksi yang berat harus dijatuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menghargai apa yang kemudian dilakukan oleh para guru besar dan Akademisi Hukum Tata Negara, termasuk dari Koalisi Masyarakat Sipilo juga, yang sudah melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang berhubungan dengan pengambilan keputusan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kita harus hargai, kita harus meletakkan itu semua sebagai semangat untuk menjaga maruah Mahkamah Konstitusi. Para guru besar, kemudian Akademisi, yang kemudian sudah melaporkan, tentu saja itu merupakan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Sesuatu yang cernih tanpa ada kepentingan, yang tentu saja ini adalah upaya untuk menjaga konstitusi kita dari pembegalan konstitusi yang kemudian akan merusak ketatangan demokrasi. Dan yang ketiga, kita juga harus melihat bahwa proses yang berjalan tidak bisa bertele-tele, dia harus cepat, meskipun misalnya undang-undang kasih waktu 30 hari, begitu ya, bisa diperpanjang lagi 15 hari. Nah, kita berharap prosesnya juga bisa lebih cepat, karena tentu saja ini akan berkaitan dengan momentum pemilu. Nah, jadi kita harapkan ada kepastian juga dalam konteks pemberian sanksi, karena ini kita penting untuk melihat hal ini, karena kita masih membutuhkan Mahkamah Konstitusi sampai kapanpun. Bagi kami yang kemudian juga sebagai peserta pemilu, kita butuh juga netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi, paling tidak dalam waktu dekat, dan kami percaya juga 2024 peluang adanya sengketa itu besar. Ada sengketa pilkada, ada sengketa pilek juga, termasuk sengketa pilpres. Maka dari itu, apa yang dilakukan hari ini, proses MK-MK, kemudian juga laporan dari para guru besar, itu adalah upaya untuk menjaga MK, untuk kembali kepada jalannya, menegakkan konstitusi. Karena kalau kemudian MK itu rawan dengan intervensi, tentu yang dirugikan adalah banyak sekali warga negara yang hak konstitusinya terganggu. Nah, mungkin sementara 4 poin itu dari saya, saya kembalikan kepada Reinhardt. Baik, nanti dilanjutkan ya Mas Tama, ada pertanyaan dari rekan-rekan setelah konfers ini. Saya mau elaborasi lebih jauh ke Prof. Juwanda. Prof, pembegalan konstitusi yang tadi di-highlight oleh Mas Tama ya, ini yang perlu kita cermati bersama, dan juga dari civil society, dari para pakar, mungkin banyak juga rekan-rekan dari Prof. Juwanda yang marah dan kecewa sehingga melaporkan ini sebagai sebuah pelanggaran etik. Dari pandangan Prof. Juwanda sendiri, sebenarnya bagaimana melihat proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sampai hari ini ada pemeriksaan terhadap Hakim MK, kalau kita kaitkan ke bagaimana hukum tata negara kita saat ini berkaitan dengan pemilu 2024. Seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama memang kita dikejutkan dengan putusan nomor 90 yang tentu ini dah awal dari dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan sampai sekarang dan sedang berlangsung ya, majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Prof. Jim Lee dan anggotanya dua lagi adalah Prof. Bintan Seragi dan satu dari Hakim Konstitusi. Ini yang tidak lain adalah untuk membuktikan atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran kode etik itu sendiri. Sehingga kalau terjadi misalnya terbukti pelanggaran kode etik maka tentu kita berharap dengan integritas dan kenegarawan Prof. Jim Lee yang kita anggap masih tegak lurus untuk menegakkan konstitusi negara hukum dan negara demokrasi yang diharapkan oleh banyak pihak rakyat ini dalam rangka mempersiapkan pemilu yang jujur, adil, demokratis di 2024 tentu disinilah ajang pembuktian ya dimana Prof. Jim Lee kita harapkan dalam arti objektif ya, bersikap objektif berpikir secara normatif konstitusional berdasarkan norma-norma kode etik. Nah, oleh karena itu saya pikir ya inilah saatnya kita menunggu bagaimana putusan nanti MK-MK ini. Oleh karena itu saya sebagai salah satu pakar hukum Tantan Negara berharap mewakili rakyat juga sekaligus berharap MK-MK ini tidak bermain di dalam ranah politik ya. tidak mencoba-coba untuk berselingkuhan dengan kekuatan kekuasaan politik manapun kecuali menegakkan konstitusi berkiblat kepada peraturan kode etik dan perilaku hakim yang sudah kita sama-sama sebagai pedoman dari hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Nah, dan terakhir kenapa ini bisa dan harus kita harapkan secara kuat untuk bagaimana MK-MK ini melakukan wewenang dan fungsinya karena setelah ini ada namanya pilpres, filek, dan saya yakin biasanya berujung pada gugatan-gugatan. Nah, kalau tidak dibasmi dulu atau dibuktikan dulu dengan etiknya ini saya khawatir apa yang diduga oleh publik secara umum kalau misalnya ternyata terbukti ya, ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman itu melakukan pelanggaran kode etik saya pikir nanti dikhawatirkan kalau bermain-main MK-MK ini pada saat nanti terjadi di Sengketa Pemilu 2024 ini akan berpotensi untuk berpihak kepada salah satu pasangan atau salah satu peserta pemilu kalau itu anggota DPRD misalnya. Nah, ini kita tidak harapkan ya, oleh karena itu bahwa apa yang terjadi atau dugaan dari kawan-kawan yang sekarang bergulir di MK-MK itu benar-benar dilaksanakan oleh MK-MK, Prop Jim Lee yang saya harapkan pertaruhkanlah ini untuk negara kredibilitas Prop Jim Lee saya pikir di sini kita melihat ujiannya apakah mampu memperlihatkan tidak ada godaan atau goyangan politik dari pihak manapun termasuk kekuasaan manapun ini diharapkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia agar pikiran-pikiran yang non-hukum tidak dibuktikan melalui hakim-hakim konstitusi ini di Pemilu 2024 ini yang kita harapkan. Prof, tadi Prof Jonda meng-highlight juga soal agar MK-MK tidak bermain di ranah politik ya tidak berselingkuhan dengan kekuasaan nah dari proses yang sedang berlangsung ini apa yang Prof Jonda harapkan sanksi yang kemudian sebaiknya diterapkan kalau kita bicara ke depan juga tadi Prof juga menyinggung soal ke depan pasti akan ada lagi sengketa-sengketa lain yang akan berurusan dengan MK soal Pilpres 2024 ya jadi gini kita kalau berpedoman pada undang-undang kekuasaan kahkiman pasal 17 ayat 5 sering pakar mengutip itu ya bahwa ketika terbukti hakim atau panitra ya ada terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau ada kepentingan dengan perkara itu maka dia harus mundur ketika tidak mundur maka sebenarnya secara esensil putusan itu adalah tidak sah ini tetapi saya sudah mengatakan di berbagai media masa ini adalah sangat absurd norma ini kenapa karena di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu mengatakan hanya yang berlakunya hakim di bawah ya lingkungan mahkamah agung hakim konstitusi tidak mau tunduk karena memang di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu sendiri dibedakan antara hakim dengan hakim konstitusi dan inilah saya tadi ngobrol sama mas Tama nanti kalau jadi anggota DPR ini harus diperbaiki disempurnakan yang dimaksud hakim itu ya termasuk hakim konstitusi supaya ke depan tidak lagi hakim konstitusi itu bisa berlindung mengatakan dia tidak tunduk kepada undang-undang kekuasaan kehakiman nah kemudian akibat-akibat hukum yang tadi sebenarnya apakah yang terbukti tadi ya maka saya katakan terbukti itu ada yang memang berat menengah ringan misalnya nah kalau ini bicara edukan saya kalau ini terbukti ada perselingkuhan atau namanya pelanggaran kode etik ketua mahkamah konstitusi atau siapapun hakim konstitusi yang sekarang diduga pelanggaran etik disitu terbukti maka jangan setengah-setengah bermain di dalam ranah yang abu-abu kalau memang terbukti terbuktinya bagaimana kalau melihat dari kondisi dan fakta-fakta misalnya apa yang diduga oleh kawan-kawan akademisi atau masyarakat sivil yang lain maka saya melihat harus dinyatakan kalau memang terbukti harus dinyatakan berhenti dengan tidak hormat termasuk katakanlah kalau memang terbukti pak ketua itu dengan legowah terima dan itu berani tidak itu kita harapkan kepada ketua prop jimli sebagai mkmknya dan kawan-kawan nah ini jangan coba-coba bermain ketika ini ada soalnya putusan terbukti tapi teguran hanya teguran padahal sebenarnya jelas terbukti itu ada bahwa pelanggaran-pelanggaran kode etik berat nah kalau ini terjadi pelanggaran kode etik berat misalnya terjadi oh berakibat berkorelasi dengan soal masyarakat banyak ini kan berat berarti ya kan ya tentu saya berharap diberhentikan dengan tidak hormat hakimnya itu ya ya kebetulan ini ada Bang Maruwarar senior saya ya saya yakin coba pasti beliau itu sebenarnya setuju dengan pendapat saya ya saya saya yakin itu ya karena beliau termasuk menurut pengabatan saya saya bukan puji beliau tegak lurus hakim yang tegak lurus mudah-mudahan yang kita harapkan prop jimli dan dan kawan-kawan ini adalah tegak lurus menegakkan konstitusi dan demi untuk negara ini ini bangsa ini ya negara kita ke depan bagaimana ya jadi jangan bermain-main saya kira itu jadi Prof Juanda juga melihat ini bisa kemudian dikenakan pelanggaran etik berat ya ya kalau memang ini misalnya dari sebuah proses dan fakta-fakta yang ada di lapangan kalau kita kan tidak melihat dari tapi saya mengamati dari segi konsep dan apa namanya norma kode etik yang dilanggar itu karena disitu ada Pak Anwar Usman terus di dalam putusan 90 itu ada kata Gibran ya kan Gibran ini siapa terus dengan putusan itu misalnya menguntungkan dan sudah menjadi cawapres cawapres pembuktian-pembuktian seperti ini ada tidak ini yang yang harus dibuktikan oleh Prof Jemli dan kawan ada tidak misalnya oh ini ternyata harusnya ketua MK mundur dalam perkara nomor 90 ini sebab di perkara 29 beliau mundur terlepas dari alasan sakit perut atau segala macam ya saya kira itu kan argumentasi tetapi kita ini masyarakat ini sudah cerdas sekarang ya tidak bisa kita berargumentasi di lataran katakanlah yang tidak tidak faktual dan sulit diterima secara akal sehat kita nah oleh karena itu kita hanya bisa berharap ya Prof Jemli tolong benar lakukanlah wewenang dan fungsi secara baik jaga jaga maruah MK-MK dalam rangka menyelamatkan dan memelihara bagaimana MK ini terbebas dari dugaan-dugaan yang tidak benar nah tetapi memang kalau benar bisa dibuktikan bahwa hakim itu tidak terbukti beri argumentasi kepada masyarakat ya apabila perlu memang tadi saya sudah diinikan oleh satu media bagaimana ya secara terbuka saja sidang itu terbuka walaupun memang ada tertutup saya pikir terbuka saja biar masyarakat melihat kenapa harus takut misalnya untuk meriley persidangan kode IT itu kepada masyarakat luas ya kita kan demi untuk negara dan bangsa kira-kira gitu ya jadi kenapa takut jadi terbuka untuk umum gitu loh oke ya jadi asasnya adop aja sebagai asas terbuka untuk umum itu berlaku juga untuk kode etik oke ya kita ucapkan selamat datang dulu kepada Pak Marwar Arsiaan Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Pak, apa kabar? sehat? Alhamdulillah sehat selalu sehat oke oke baik Pak jadi tadi kita sudah dari Mas Tama dari Jubir TPN Gajar Mahfud sudah menyampaikan pandangan kepada media terkait proses pemeriksaan Ketua MK Pak Anwar Usman kemudian yang menjadi perdebatan dan yang dilawan oleh masyarakat sipil dari apa yang terjadi saat ini tadi Prof. Juwana juga sudah menyampaikan pandangannya sebagai seorang pakar Pak Marwar Arsiaan bagaimana sebagai orang yang pernah duduk di Hakim Konstitusi melihat apa yang terjadi sekarang pemeriksaan Ketua MK dan pelanggaran kode etik terberat apa sih sebetulnya yang pernah selama ini diterima oleh Hakim MK dan sekarang ini bagaimana menurut Pak Marwar Arsiaan rugaannya ini seperti apa silahkan wah terima kasih ini kita sudah diberitahu tadi ada disini meetingnya tetapi memang kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang sungguh beratlah ya untuk Mahkamah Konstitusi kalau mau bertugas dia nanti mengadili bukan sekarang saja yang berat itu tetapi nanti kalau suatu peradilan kehilangan trust itu bisa negara itu kacau sebenarnya bahkan dalam posisi yang bisa perang saudara sebenarnya bayangkan kalau peradilan umum saja trust hilang ada pencuri tertangkap dia gak percaya penegakan hukum itu dia singkat saja itu siram bensin bakar kan itu anarki namanya kalau misalnya MK lebih besar lagi skalanya nah kalau yang terjadi terakhir ini memang bagaimana ya kita melihatnya sangat gamblang lah ya kalau saya mengatakan misalnya putusan MK itu lepas dari soal nanti kalau Pak Anwar bisa tersendiri kita tempatkan dalam soal koditik ya tetapi dari sudut audit putusan saja hakim itu kita membuat kerangkanya begitu ya pasti dengan mudah kita temukan sebenarnya ini sudah tak beres persoalannya sekarang apakah misalnya dalam soal ini hanya Pak Anwar saja yang menjadi hiper presiden dan kalau di tanah di di Medan dia bilang amangborunya Pak Gibran ini kan amangboru kalau di Medan itu boru yang mengambil adik saya perempuan itu biasanya itu harus patuh sama saya sama hula-hula jadi itu pasti secara alamiah dia akan mempengaruhi itu harus tunduk ya Pak? ya tunduk tapi sejauh mana seorang hakim akan dengan apa namanya mulus bisa keluar itu persoalannya tinggi rendahnya penghayatan terhadap prinsip konstitusi yang disebutkan independensi dan impartiality atau sikap tidak memihak oleh karena itu dari ukuran apapun nah seringkali kan sudah dari sejak awal Pak Anwar itu diminta orang mundurkan diri tapi kalau percintaan seperti ini kalau misalnya suatu percintaan yang terjadi dalam sejarah tidaklah karena saya jadi hiper presiden saya ketua yang harus mundurkan diri tetapi tidak boleh melanggar prinsipnya begitu kan nah oleh karena itu dari sudut apa yang dikatakan prinsip konstitusi independensi yang diberikan atau melekat atau bersatu atau harus tidak bisa dilepaskan dari prinsip yang kedua atau yang ketiga ini impartiality tidak bisa tidak memihak di dalam pengambilan putusan maka itu prinsip yang harus dihayati betul karena akar daripada kepercayaan terhadap peradilan adalah yang dua ini yaitu dia harus menunjukkan sikap tidak terpengaruh oleh apapun tapi bahwa dipengaruhi itu biasa saya kira apalagi orang timur kan saya katakan tadi kalau ditapanuli ipar saya tidak mau patuh sama saya saya harus marah tetapi dia memuncayai satu sikap atau bisa meyakinkan saya bahwa tidak bisa dia lakukan itu oleh karena itu prinsip independensi yang dimiliki oleh hakim konstitusi biasanya hakim umum juga secara universal kita telah menghayati betul itu dan mengikuti prinsip yang disebutkan penggalur prinsip jadi di seluruh dunia begitu maka diberikan independensi supaya anda tidak memian independensi itu bisa dijamin dengan pendapatan yang cukup lah ya hakim umum cukup lah hakim biasa pun sudah cukup diberikan juga jaminan tidak boleh dipengaruhi jaminan dia tidak dipilih dengan cara-cara yang tidak sah dengan maksud dan disitu ada satu lagi hakim yang sudah bermasalah kan kemarin itu saya bilang itu harus dipecat siapa kok ya kawan itu si Guntur itu dia dia melanggar sumpah jabatan semua itu ini terjadi kan prinsipnya aswanto hakim konstitusi disepakkan saja dari kursi itu without due process of law ya kan no person shall be deprived of his liberty property property and apa lagi satu lagi liberty property ada satu lagi lah freedomnya tidak bisa diambil tanpa due process tapi martabatnya Pak Aswanto ditarik begitu dipecat tapi tidak ada proses kalau diundang-undang ingkat jelas itu disebutkan kan harus ada karena kesalahan yang mengundurkan diri mohon maaf iku waktu itu terbukti pelanggaran kode etik siapa siapa yang aku bilang tadi seswanto bukan yang teman saya juga tapi tidak tidak dipecat oh inilah jadi disini sebenarnya majelis MK juga kan baru dibentuk ini pertanyaannya kemarin kenapa baru sekarang enggak waktu itu kan ada MK-MK si si Pak Laguna ya itu kan dia masih ad hoc kan seharusnya tetap tiga bulat tiga tahun tapi ini ad hoc sekarang juga ad hoc kenapa begitu sehingga ada yang mengajukan judicial review kenapa tidak dibentuk MK-MK itu secara permanen tiga tahun tidak dipermanenkan ya ya tiga tahun nah kemudian kalau kita lihat prinsip yang mendunia itu supaya dia tidak bisa memiak kemana-mana itu diwajibkan dalam prinsip kedua impartial itu angka lima dia harus mengundurkan diri kecuali kalau akibatnya menjadi tidak kurum MK itu sidang sembilan tapi bisa tujuh sah ini kalau dia lari dia mengundurkan diri kan masih lapan tapi tidak dia kan bahwa ada hubungan keluarga sudah jelas meskipun pos faktum itu terjadi kan sesudah nyatanya itu sesudah hanya segi peran anak presiden yang dicalonkan dan menjadi calon wakil presiden itu menjadi fakta dan itu adalah keponakan daripada kedua MK oleh karena itu dia tidak mengundurkan diri itu merupakan suatu prinsip yang dilanggar secara universal dan oleh karena itu agak berat kita untuk meletakkan lagi pengambilan keputusan sengketa pemilu presiden nanti ke tangan mereka karena trust tidak ada lagi meskipun banyak alasan dikatakan dalam putusan ini saya katakan tadi putusan MK itu bisa kita audit apa yang dikatakan audit melalui apa yang kepatuhan kepada sumpah jabatan ya kan sumpah jabatan hakim itu sebenarnya sumpah jabatan DPR juga sumpah jabatan presiden ketika misalnya si Suwanto itu Aswanto digulingkan tanpa mematuhi konstitusi dan undang-undang MK itu semua melanggar apa itu sumpah termasuk maaf ya Pak Jokowi kita minta waktu itu jangan ditanda tangan itu karena dampaknya sumpah jabatan dilanggar bayangkan kalau misalnya saksi di pengadilan bersumpah tapi dia palsu sumpahnya karena dia menerangkan yang tidak benar tadi dia bersumpah akan menerangkan yang benar tidak lain daripada sebenarnya dia dihukum misalnya kalau pidana 7 tahun atau 9 tahun tapi pejabat negara kita tidak ada yang disangsi kecuali kalau ini kalau hakim MK dijelaskan dalam undang-undang MK melanggar sumpah jabatan satu alasan dipecat ya kan nah ini salah satu yang kita katakan kalau kita ambil dia dalam suatu audit checklistnya kepatuhan kepada sumpah jabatan anda perhatikan pasal 60 jelas itu yang disebutkan tadi Pak Johandato bahwa kalau satu putusan dengan menguji satu norma kepada norma konstitusi sudah diputus yang sama itu akan mengikut itu pasal 60 tetap ini mendadak satu ini menyimpang wah ini terlalu berat ini untuk kita katakan itu kan ini belum disinggung melanggar sumpah jabatan dia tidak patuh pada pasal 60 saya bingung kalau misalnya begini bagaimana caranya saya bilang itu terobosan hukum yang menyimpan iyalah tapi sudah melanggar konstitusi kan tadi sumpah jabatan melaksanakan undang-undang dasar 45 dan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh seluruhnya jadi bagaimana lagi mau dibilang kita tanpa melihat checklist yang lain di dalam audit satu putusan terutama apakah putusan yang dihasilkan itu dia bergerak dari apa yang dikatakan negative legislator masuk ke positive legislator itu boleh kalau dikatakan doktrin di MK yang meskipun Kelsen dulu bilang tidak boleh itu kalau seandainya bangun Hans Kelsen dari kubur memang marah-marah dia dengan MK Indonesia itu main NT itu bukan begitu ajaran saya dulu negatif saja katanya tapi masuk HAM di dalam konstitusi dan HAM itu tidak bisa ditunda itu sebabnya MK bergerak sedikit kalau pengujian menyangkut norma apa namanya konstitusionalitas norma menyangkut HAM dia boleh memberikan sedikit norma itu lagi tapi dalam keadaan yang sangat gawat seperti dulu hak pilih daripada kita dulu digantungkan kepada DPT terdaftar gak saya di daftar pemilih tetap pemilih tetap kalau tidak terdaftar gak boleh warga negara masa gak boleh ya kan saya warga negara tapi saya tidak terdaftar saya punya hak di negara ini tidak boleh dikesak hak pilih itu adalah hak konstitusional maka MK menyatakan tidak boleh itu aturan batalkan tapi ditentukan kamu jam 12 datang bawa KTP dan kartu ke keluarga boleh memilih itu sedikitnya norma yang dibangun secara minimal tetapi ini persoalannya harus ditanya lagi dalam checklist itu ujiannya apakah norma itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak sekarang MK yang sekarang dalam putusan 90 umur minimal 40 atau telah pernah menjabat mengalami jabatan yang dipilih oleh pemilu itu artinya bisa anggota DPR bupati gubernur wali kota tapi bagaimana guru besar tak bisa jadi calon presiden itu pertentangan dengan konstitusi pasal 28 iya ya 2 non-diskriminasi ada golongan guru besar masa iya gak sanggup jadi presiden dari sudut mana masa misalnya pemimpin bank yang memiliki keterampilan memimpin masalah moneter kita butuhkan pemimpin masalah moneter di Indonesia sekarang tapi tidak bisa oleh putusan MK itu dia 40 atau jabatan yang dipilih ujiannya di sana dia checklist yang kita katakan dalam audit itu bertentangan kan norma yang dikeluarkan MK itu dengan konstitusi jawabannya bertentangan kalau saya ditanya ya masa iya guru besar gak boleh atau yang lain lah dokter yang gak boleh kepala rumah sakit gak boleh bagaimana itu itu ya pertanyaan saya itu nah pertanyaannya sekarang tapi ini kalau yang ini gak usah tulis ya kalau yang ini kultur daripada hakim itu di peradilan umum biasanya pimpinan itu memiliki suatu apa sendiri kelebihan sendiri atau prerogatif sendiri pimpinan itu oleh karena itu sering dia atau zaman dulu lah tapi gak usah ditulis dihayati saja pimpinan itu kadang-kadang memberi kita perkara tapi ditugaskannya disitu ini putus begini ya deh gitu kita ini independen tapi tidak banyak orang yang melihat demokratisasi dalam independensi peradilan itu merupakan satu hak kultur yang harus dibangun oleh karena itu pimpinan itu yang melakukan sikap seperti itu biasanya adalah yang lahir dari kultur yang non-demokratis yang itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang dikatakan prinsip independensi oleh karena itu pertanyaan saya tapi ini Anda saja bertanya sama Pak Anwar atau sama Hakim Anggota Empat pernah gak diminta Pak Anwar supaya putusannya begini itu konfidensi ya tanya dia oke saya kira inilah yang saya katakan itu tetapi kalau kita seperti dikatakan Pak Johanda tadi mempertaruhkan apa yang dikatakan nasib bangsa tahun 2024 ketika Sengketa Pemilu diserahkan kepada mereka persoalannya rakyat percaya gak tidak ini yang paling berat sebenarnya trust itu kalau tidak ada itu akan menimbulkan kepercayaan Anda pernah tahu namanya Gary Goodpaster seorang peneliti dari Universitas Manage diundang oleh Asian Development Bank coba dulu audit sistem hukum dan peradilan Indonesia dia datang dengan konklusi tidak bisa dipercaya itu artinya pertanyaan yang pernah terjadi kenapa sih investor gak pernah datang ke Indonesia ketika kacau apa ada masalah di Cina tapi dia Vietnam Kamboja Thailand dan lain sebagainya Indonesia enggak soalnya sistem hukum tidak bisa dipercaya mereka membutuhkan jaminan kalau saya menginvest di sini kalau ada masalah kembali enggak uduit saya itulah kerugian yang muncul dari kehilangan entrar terima kasih Terima kasih telah menonton